Ustaz, apa yang terjadi sekarang di Palestine itu kan dengan Hamas dan pasukannya ya Ustaz ya? Mereka sedang memerangi Yahudi gitu ya Ustaz kan? Nah terus kan kalau tidak salah ada hadis bahwa nanti akan membebaskan bumi Syam itu adalah At-Toyfal Mensuroh ya Ustaz ya? Itu Panji Hitam ya Ustaz ya? Berarti kalau misalnya sampai Hamas menang ya membebaskan Palestine apakah mereka itu termasuk At-Toyfal Mensuroh gitu Ustaz? Ya jadi kita tidak menyebut kelompok apapun apakah itu Fatah, apakah itu Hamas, apakah itu Muhajidin, Mujahidin ini dan itu terlepas dari itu semua ya kan? Yang jelas janji menurut Al-Qur, menurut As-Sunnah itu pasti akan terjadi Tapi apakah yang dimaksud dengan As-Sunnah itu mereka? Wallahu'aklam Kita hanya berharap Perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Dan semoga Mereka termasuk diantara orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis Tapi kita tidak bisa mengklaim Oh kelompok ini, ini yang dimaksud Ta'ifah Mansuroh Oh ini termasuk diantara yang disebut As-Habur Rayyatis Sud Yaitu pasukan Panji-Panji Hitam yang datang dari timur Oh ini termasuk yakni Apa namanya? Bukan hanya Ta'ifah Mansuroh Afir Al-Firqa'an Najiyah Ini kelompok yang selamat nanti di akhir zaman Wallahu'alam Selama kita melihat masih dalam koridor keimanan, ketakwaan, akidah yang lurus Kita berdoa Semoga mereka diberi isti Istiqom Begitu mereka menyimpang Kalau mereka selama saudara kita Kita berharap Berdoa supaya mereka kembali kepada Allah Itu saja positif selalu kepada siapapun yang berjuang Untuk kaum muslimin di sana Siapapun Makanya kita tidak memuji dan kita tidak boleh mencelah Jangan memuji dan mencelah Kenapa? Bisa jadi apa yang kita puji itu belum tentu benar adanya Kita mencelah demikian pula Belum tentu celahan kita ini persis seperti apa yang kita ucapkan Karena kita tidak mengerti yang sebenarnya Selama kita melihat secara dohir Itulah yang kita bisa menilai Apakah ini menyimpang atau tidak menyimpang Wallahu'ala Terima kasih telah menonton!